Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemiksa Syukur Ponset TV Dimanapun berada Malam ini kita berjumpa lagi Saya atas nama Syukur Ponset TV dan keluarga Mengucapkan ikut bela sungkawa Atas terjadinya musibah Bencana yang ada di Indonesia Pertama gempa bumi Bencana lainnya seperti erupsi gunung Dan banjir bandang dan lain-lain Kali ini berlahan-berlahan saya mendoakan Semoga teman-teman kita di seluruh Indonesia Baik yang sakit Mumpul yang terimpah puing-puing Dan yang meninggal Semoga keluarga yang ditinggalkan Diberikan kesabaran, kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT Karena dengan musibah ini Di balik musibah ini ada hikmah untuk kita semua Untuk kita berkoneksi diri Untuk kita lebih dekat kepada Allah SWT Amin Amin Untuk usia 5 bulan Nah pemirsa Ini sengaja Saya ada di atas Dari sekarang Dan ini pemirsa Alhamdulillah 80% 80% sudah Tadai Untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia Terima kasih Video berikut ini Let's go Tadai Nah ini jenis Tadai Gading Noren Yang hampir dulunya punah Ini pemirsa Alhamdulillah Dan ini juga pemirsa Ini sudah pecah daun juga Usia 5 bulan juga Dan kenapa seharus Dipakaikan kain Pelembab Supaya Meransang Tumbuh akar Dan ini juga Sudah pecah daun secara sempurna 90% Alhamdulillah Barangkali teman-teman ada yang Ingin menyimak Silahkan jangan lupa subscribe Like Like Comment Dan share Kepada Teman-teman anda Keluarga anda Dan Keluarga besar Nah ini juga kelapa hijau Sudah pecah Tidak Alhamdulillah Ini Taman minimalis Yang dulu Sudah pernah saya Apot Karena malam ini Saya Coba Meritulah Itu Memakan Nis Kelapa Yang sudah Mulai pecah daun Nah ini Pemirsa Dan ini Sekedar saya Informasikan Pemirsa Kemarin Kejadian Yang Kemarin Yang sudah saya Upload Di luar Video saya Tentang Pembahas mihama Nah Pemirsa Sudah ada Masukkan Dari teman-teman Nih Youtuber Youtuber Ya Berikan saran Sebaiknya Disempat Pakai Air bawang Atau Garam Nah saya Coba Alhamdulillah Pemirsa Sekarang Teman-teman Sudah memperlihatkan Hasil Ya Pemirsa Pakai Rendeman Air bawang Nah ini Ya Saya Semprot Nah Tapi dengan Cara Botong tersebut Ditambil Beberapa Putir Saja Terus Kita Tumpuk Lalu Kita Rendamkan Sehari Semalam Sehari Semalam Fungsinya Pertama Untuk Menhilangkan Hama Kedua Menyehatkan Akar Merangsang Akar Lalu Misalnya Ini Menyehatkan Halkop Dengan Maksim Lembar Dan Ini Rencananya Jika Bisa Akan Saya Bongkar Tapi Tidak Sekarang Karena Waktu Sudah Malam Misalnya Ini Saya Sudah Mempunyai Seberapa Pot Yang Akan Saya Bongkar Nah Bisa Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Terima 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 Kasih Pada Teman Seluruh Indonesia Semoga Yang Sudah Like Diberikan Kesehatan Yang Belum Like Secepatnya Like Insya Allah Mudah-mudahan Sehat Juga Selalu Amin Sampai Disini Dulu Dan Mereka Memperlihatkan Pot Juga Yang Saya Rencanakan Akan Tungkar Yang Saya Tungkar Ini Nanti Saya Bikin Pot Cepernya Dan Ini Saya Pindah Yang Batuk Karang Terima Kasih Wabillahi Taufik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Pemiksa Sukur Konsep TV Dimanapun Malam Ini Kita Berjumpa Lagi Ngun Lagi 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 Suri Tama Lagi 3 Lagi Juga Lagi 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 Tama sub indo by broth3rmax